Ia pemirsa kontestasi pemilihan calon kepala daerah di Provinsi Jambi semakin dekat. Banyak permunculan figur-figur calon yang didorong untuk maju. Salah satunya mantan wali kota Jambi, Syarif Fasa. Fasa mengatakan saat ini, ia juga telah terpilih sebagai anggota DPR RI ini. Masih menunggu aturan dari Kemendagri. Kontestasi pemilihan calon kepala daerah di Provinsi Jambi semakin dekat saja. Banyak permunculan figur-figur calon yang didorong untuk maju. Salah satunya mantan wali kota Jambi, Syarif Fasa. Menurutnya, ia yang juga telah terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem ini, masih menunggu aturan dari Kemendagri. Saat diwawancarai awak media, diselah kegiatan halal bihalal har. Syarif Fasa mengatakan, posisinya sebagai anggota DPR RI saat ini menunggu keputusan dari Kemendagri setelah kekementerian yang membidangi. Meskipun DMK sudah memutuskan dan KPU telah menjelaskan, namun belum ada keputusan resminya. Lanjutnya, ia akan dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024. Sementara Pilkada Jambi akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Artinya, secara definitif telah menjadi anggota DPR RI. Yang membuatnya bimbang, yakni apakah saat maju pilgup dirinya diharuskan mundur atau tidak. Keputusan inilah yang menurutnya dinantikannya dari Kemendagri. Insya Allah, tapi saya lagi menunggu aturan dari Kementerian Dalam Negeri Nandi. Seperti apa, apakah kami anggota DPR RI terjuli ini, karena kan kami dilantik Insya Allah 1 Oktober. Pilkadanya 27 November, berarti kan kami sudah Dewan Jepunizib. Dewan Jepunizib, apakah kami mundur atau tidak. Jadi, MK sudah memutuskan, KPU juga sudah menjelaskan, tapi belum ada keputusan resminya. Itu yang lagi kita tunggu. Insya Allah doakan saja, saya bisa manjutkan. Ya, oke. Terima kasih, Pak.